Alhamdulillah Alhamdulillah Dan secara ringkas Pembahasan inah khanifillah Termasuk pembahasan Penting dalam Permasalahan hadith Kenapa? Karena dengan mengetahui Jarah dan takdir seorang perawi Dia akan bisa menentukan Dia diterima atau ditolak hadithnya Dan Kemarin disebutkan Seorang perawi yang makbul Itu bagaimana? Seorang yang tika Nam dobit Terus Adel Yang dimaksud dengan adel disini Nah seorang jelas Kalau sudah adel Masih abadiyah muslim Muslim yang Ketakatan mendominasi Daripada Kemaksiatannya Yang kemudian Ditafsirkan Yang selamat dari Sebab-sebab kefasikan dan Khawarimil muru'ah Berhubungan dengan Permasalahan muru'ah Apa yang dimaksud? Ahmad Itu khawarimil muru'ah Yaitu perkara-perkara yang Yang akan merusak Namun kehormatan Seseorang sehingga Adelahnya tercacati Berarti muru'ah adalah Suatu Hal yang Nam Butuh untuk dijaga Namun Suatu kehormatan Cuma Cuma Khawarimil muru'ah ini Tidak memiliki Dopit yang Yang paten Taib Karena sebagian Nah Menganggap itu Menyelisih muru'ah Padahal Perkara yang Dibolehkan Cara syar'i Karena itulah Kemarin Nah Disebutkan Tiga kemungkinan Tiga kemungkinan Nah Suatu perkara itu Dianggap Merusak muru'ah Yang pertama Apa? Taib Memang diperintahkan Dalam syariat Maka kita harus Melakukannya Kalau Ditinggalkan Berarti Itu Nah Merusak Muru'ah dia Nah Jadi kalau dilakukan Kalau dia meninggalkan Perkara yang Wajib Maka merusak Muru'ah dia Demikian pula Kalau Dia melakukan Yang haram Jelas itu Merusak Muru'ah dia Sehingga Apabila Yang dikatakan Oleh Sekelompok manusia Bahwasannya Muru'ah adalah Dengan Apa? Dengan Meninggalkan Suatu hal yang Wajib Maka Maka Ketika seorang Melakukannya Apakah dikatakan Melanggar Muru'ah Tidak Nah bahkan Harus Melanggarnya Tidak Disini berarti Nah Untuk Bagus Bagus Kalau dia Malah melakukannya Maka itulah Yang Yang jelek Yang merusak Muru'ah Kemudian Baru yang Ketiga ini Yang Mubah Yang Mubah Maka Maka Kala Memang Itu Dianggap Menyelisi Muru'ah Andanya Seorang Meninggalkannya Tapi Sekarang Kita Lanjutkan Ta'alik Saya belum Kemudian Ta'im Hada Waqat Yukal Sama sini Nama Kala Rahimah Allah Ta'ala Hada Waqat Yukal Iza Thabata Salah Rujuri Fidini Biangkana Mujtani Banil Kabaira Wassagaira Ghaliban Fakat Thabat Adalatuh Nah Inilah penjelasan Dan Mungkin Untuk Dikatakan Ababila Telah Thabit Kesolehan Seseorang Di dalam Agamanya Dimana Dia Menjauhi Dosa-dosa Besar Dan Dosa-dosa Kecil Ghaliban Yaitu pada Mayoritas Naam Waktu-waktunya Mayoritas Hidupnya Walaupun Tentunya Namanya Manusia Terkadang Terjatuh Dalam Dosa-dosa Tersebut Nah Kalau Seorang Yang Yang Ghalib Darinya Adalah Naam Kesolehan Dan Menjauhi Dosa-dosa Maka Sahabatan Adalatuh Telah Tetam Keadilannya Telah Tetam Adalahnya Dosa-dosa Naam Pada Mayoritas Jadi Kalau Orang Yang Kesolehannya Mendominasi Tentunya Tidak Tergambar Naam Tidak Tidak Tergambar Dia itu Menyelisi Muru'ah Pada Mayoritas Mayoritas Yang Seperti Itu Fakat Furidah Imkanu Dhalika Naam Fakat Tabayyana Min Kuwati Imanihi Watakwahu Wakhaufihi Min Allah Azawajal Mala Yahtaju Ma'ahu Ila Mu'adidatin Naam Ila Mu'adidati Khaufihi Min Anas Dan Terkadang Al-Qalif Allah Taib Taruhlah Dimungkinkan Yang demikian Itu Yaitu Kata Mayoritasnya Tidak Tidak Mungkin Mayoritas Tidak Mungkin Seorang Yang Kondisinya Didominasi Oleh Kesolehan Oleh Ketaqwaan Itu Akan Menyelisih Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Murwah Tapi Seandainya Taruhlah Terjadi Yang demikian Ini Maksudnya Yaitu Terjadi Seorang Yang Soleh Tapi Menyelisih Murwah Nah Fakat Fakat Tabayyanam Minku Wati Imanihi Wata Wata Wafi Min Allah Mala Yahtajum Ahu Ilamu Adidati Khauf Himin An Nasi Maka Nah Jelas Bahwasan Bahwasannya Dari Sebab Kuatnya Iman Dan Ketakuan Serta Takutnya Dia Kepada Allah Nah Tidak Butuh Untuk Dikuatkan Dengan Rasa Takut Kepada Manusia Bahkan Nampak Dari Sini Bahwasannya Tidak Pedulinya Dia Dengan Manusia Hanyalah Muncul Dikarenakan Kesempurnaan Iman Dia Kepada Allah Dan Ketakwanya Misalnya Pada Perkara Bagaian Dianggap Itu Menyelisi Muruah Padahal Itu Mubah Secara Syari Tidak Peduli Tidak Peduli Selama Itu Secara Syari Mubah Selama Itu Secara Syari Bukan Bukan Bulawah Bukan Bulawah Maksiat Maka Dia Tidak Memperdulikannya Nah Ini Tidak Kemudian Menjadikan Orata Dikhanifillah Ditaifkan Tidak Jadi Menjadi Patokan Bukan Menyelisi Muruah Atau Tidak Tetapi Yang menjadi Patokan Mana Mendomi Mendominasi Pada orang Tersebut Kondisi 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 Seorang Yang Soleh Memang Apa Dominan Takwanya Kemudian Dominan Menjauhi Dosa Dosa Maka Kalau Dia Menyelisi Murah Tidak Berpengaruh Ada Pun Orang Yang Banyak Melakukan Dosa Dosa Kecil Bersamaan Dengan Itu Dia Menyelisi Murah Banyak Banyak Menyelisi Murah Tapi Tidak Mencapai Kondisi Untuk Dikatakan Kemaksiatannya Mendominasi Daripada Ketaatan Jadi Dia Melakukan Dosa Kecil Juga Menyelisi Murah Tapi Tidak Sampai Kondisi Dia Dikatakan Maksiatnya Mendominasi Ketaatan Nah Untuk Jenis Ini Inilah Tempat Untuk Kita Perhatikan Lebih Untuk Kita Teliti Tidak Tidak Yang Yajidu Naksah Guayram Mutma'in Natin Ila Sidkihi Falaysa Mimman Yurda Wakad Kalallahu Azawajal Mimman Tardana Mina Shuhada Kila Akhiri Kalami Dan Apa Fasludarik Maksudnya Apa Nah Kesimpulannya Atau Penetapan Hukum Atas Dia Diterima Atau Tidak Itu Kembali Kepada Muaddil Orang Yang Menta Dilnya Apabila dia mendapati dirinya Tidak tenang terhadap Kejujurannya Nah, dan bukan termasuk orang Yang naam diridai Karena dia melakukan dosa-dosa kecil Maka naam, sukunya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan Mimantarudau namina syuhada Yaitu yang menjadi saksi-saksi adalah orang-orang yang Kalian ridai Kalau kalian ada keraguan, ya tinggalkan Ini maksudnya Al-Muru'ah Ini Al-Muru'ah maksudnya Dibetulkan Al-Muru'ah Yerju'i la ma'rifatihah Ila'l-urf Falata ta'allaku Bimujarrati syara Yang Muru'ah itu kembali Untuk mengetahuinya kepada Kebiasaan Kepada uruf Sehingga tidak ada Naam tidak berhubungan Hanya sekedar dengan syariat Dan engkau mengetahui bahwasannya Perkara-perkara yang dikembalikan kepada Uruf Pada kebiasaan Pada adat istiadat Itu Naam Sangat sedikit yang apa? Yang paten Naam Saya ajak dikit Yang paten Dalam artian Tidak memiliki patokan jelas Ini maksudnya Kallamatan Kallamatan Tidak memiliki patokan yang jelas Bahkan Perkara tersebut berbeda Dengan perbedaan orang Dan perbedaan negeri-negeri Fakamin baladin Jarrad adatu ahlihi Dimubasyarati umurin Laubasyaruhagairuhum Laudda Khormannilmuro'ah Betapa banyak Ya Negeri-negeri yang Penduduknya Khanifillah Terbiasa ada Naam Di antara mereka Untuk apa? Untuk melakukan suatu perkara-perkara Seandainya Naam Perkara tersebut Dilakukan oleh Orang lain Maka akan Dikatakan Apa? Dikatakan Naam Khormannilmuro'ah Yaitu Menyelisihi Atau merusak Muro'ahnya Merusak kehormatannya Naam Wafil jumlah Riayatum Manahijis syara Wa adabihi Wal ihtidak bisalaf Wal ihtidak bihim Amrun wajibur riayah Dan secara umum Untuk menjaga Naam Manahijis syariah Yaitu Metode syariah Dan adab-adabnya Serta Mencontoh Para salaf Dan Menadani mereka Itu adalah perkara Yang wajib untuk dijaga Naam Ada pun Uruf Kalau memang itu Tidak bertentangan Dengan syariah Ya Demi Ter Terjaganya Kehormatan kita Kita jaga Selama Tidak ada Tidak ada Penyelesaian terhadap Syariah Kalau Zarkashi Waka'anahu Yisyiru Bidadika Ila'anahu Laisal Muradu Siratumutlakin Nas Atau Naam Waka'anahu Yisyiru Bidadika Ila'anahu Laisal Muradu Siratumutlakin Nas Naam Zarkashi Mengatakan Seakan-akan Atau Kemungkinan Besar Beliau Mengisyaratkan Dengan perkataan Tadi Bahwasan Yang dimaksud Dengan Muradu Bukan Maksudnya Jalan hidup Manusia Secara Mutlak Balilladina Yuktadabihim Akan Tapi Jalan hidup Orang-orang Yang bisa Diteladani Naam Waka'anakol Dan perkaraan Sebagaimana Yang beliau Katakan Maksudnya Memang Demikian Yaitu Ketika Seorang Ingin Meneladani Jalan hidup Seseorang Jalan hidup Orang-orang Yang Memang Bisa Diteladani Itu baru Mencocok Muruah Jadi Perkara Muruah Memang Bukan Perkara Yang Makbud Yaitu Yang patent Untuk Kita bisa Ketahui Aturannya Makanya Hal ini Tidak Menjadi Patokan Seorang Dikatakan Diterima Atau Tidaknya Tapi Diterima Atau Tidaknya Tapi Yang menjadi Patokan Adalah Dari sisi Naam Adalah Dia Seorang Muslim Yang Ketahatannya Mendominasi Kemudian Dari sisi Ndobet Dari sisi Ndobet Itu intinya Yang Dobet Muslim Balik Akil Selamat Dari sebab Kefasikan Dan Sebab-sebab Yang Menghilangkan Muruah Kemudian Bila katakan Seorang Yang Apa Yang Mutayakit Seorang Yang Apa Mutayakit Pekah Dalam Artian Bukan Orang Yang Teledor Bukan Orang Yang Lalai Dia Pekah Cepat Tanggap Hatinya Itu Cepat Bisa Bisa Mensikapi Suatu Perkara Ketika Diinginkan Mendatangkan Suatu Hadith Dia Langsung Bisa Mendatangkannya Mutayakit Gairamukhafal Ketika Mengomongkan Juga Dia Paham Apa Yang Diomongkan Kemudian Hafizan Inhaddata Min Hibdi Dia Hafal Kalau Menyampaikan Hadith Dari Hafalannya Kemudian Fahiman Dia Paham Inhaddata Alal Makna Jika Menyampaikan Hadith Berdasarkan Makna Karena Yang Rojik Khanifilah Buli Menyampaikan Hadith Secara Makna Tapi Dengan Syarat Dia Betul Betul Paham Maka Apabila Hilang Salah Satu Syarat Dari Apa Yang Telah Kami Sebutkan Riwayat Ditolak Ditolak Syarat 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 Mereka Diambil dari berkataan Ibn Salah Rahimahullah Ta'ala Hendaknya dia memahami Apa yang mau dia sampaikan Hadithnya Berdasarkan berkata Hendaknya dia Memahami Sinatul Hadith Yaitu Hal-hal yang berhubungan dengan Hadith Sehingga dia tidak Merofakkan yang maukuf Dan tidak Menyambung yang mursal Tidak mengubah nama Dan ini adalah Kinayah tentang Yaqullah Yang merupakan Lawan dari Ghaflah Dan Ibn Rajab Menyelisihi Pendapat diatas Yang memaknakan Memsyafi'i sebagai Mana telah dibaca tadi Ibn Rajab Mengatakan dalam syarah ilal Yang zahir Wallahu'alam Kalam syafi'i Dibawa pada kondisi Seorang yang tidak Menghafal Lafad hadith Hanyalah dia Menyampaikan dengan Makna Maka Sebagaimana Beliau menegaskan Setelahnya Baik Wa kadhanika Nakala Rabbi Anhu Fi Maudi'in Akhar Demikan Bula Rabbi Bin Sulaiman Menukilkan dari Syafi'i pada tempat Yang lain Anahu Kala Takun Lafad Tutrak Minal Hadith Naam Fatuhil Al-Makna Au Yantiku Bihaha Bighayr Lafad Al-Muhadith Wa Nantiku Bihaha Ghyayr Aamit Nihahal Al-Hadith Fayaktall Ma'nah Fa Iza Kana Ladhi Yhamil Al-Hadith Yajhal Hada Al-Makna Wa Kana Ghyayr A'kil Nil Hadith Falam Yukbal Hadith Iza Kana Yhamil Ma Layakil Ini Perkataan Syafi'inya Yaitu Suatu Lafad Al-Khanifillah Naam Ditinggalkan Dari Suatu Hadith Kemudian Berpindah Kepada Makna Atau Dia Mengucapkan Dengan Selain Lafad Yang Disampaikan Oleh Muhaddith Dan Orang Yang Mengucapkan Ini Tidak Sengaja Naam Taim Orang Yang Mengucapkan Ini Tidak Sengaja Naam Untuk Apa Untuk Memindahkan Kepada Hadith Yang Lain Sehingga Maknanya Berubah Nah Apabila Orang Yang Membawa Hadith Seperti Ini Dia Jahil Terhadap Makna Dan Tidak Memahami Hadith Tersebut Maka Tidak Diterima Hadithnya Kalau Meriwayatkan Secara Makna Ini Maksud Syafi'i Iza Kana Mimman Layu Adil Hadith Bi Huruf Wakan Yaltam Suri Wayatuhu Alama Ani 6 Wahua Layakil Al Makna Tidak Diterima Ababila Dia Termasuk Orang-orang Yang Menyampaikan Hadith Tidak Menyampaikan Hadith Dengan Huruf Huruf Maksudnya Dengan Apa Dengan Apa Kalau Menyampaikan Hadith Dengan Huruf Huruf Dengan Makna Saja Baik Dan Dia Mencari Periwayatan Secara Makna Dalam Keadaan Dia Tidak Memahami Maknanya Maka Inilah Yang Ditolak Baik Bila Ankala Fadhan Fadhan Fiman La Yuadil Hadith Bi Huruf Wala Ya Kil Ma'ani Abiyanu Minha Fis Syahidi Liman Turaddu Syahadatuhu Lahu Fima Hwa Dhan Nina Fihi Nah Sampai Imam Syahid Mengatakan Apa Sebab Dugaan Buruk Tentunya Pada Orang Yang Tidak Menyampaikan Hadith Dengan Hurufnya Dan Tidak Memahami Maknanya Ini Lebih Jelas Lebih Jelas Daripada Seorang Saksi Yang Ditolak Syahadahnya Pada Perkara Yang Dia Hanya Sekedar Prasangka Saja Paham Karena Hampir Sama Kondisinya Yang Menyampaikan Hadith Secara Makna Tapi Tidak Paham Kemudian Saksi Yang Bersaksi Tapi Persaksian Hanya Sekedar Sangkaan Ini Kedua 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 Ditolak Dan Orang Yang Menyampaikan Hanya Tidak Paham Ini Lebih Berhak Lebih Pantas Untuk Ditolak Ini Maksudnya Maksudnya Walaupun Dia Tidak Hafal Huruf Huruf Masih Berhubungan Dengan Perkataan Syafi'i Maksudnya Ini Adalah Satu Syarat Bukan Pengulangan Akhari Maksudnya Dia Paham Apa yang Disampaikan Dan Mengetahui Perkara-perkara Yang Akan Merusak Makna Hadith Ya Dari Lafat-lafat Yang Dia Ungkapkan Dia Paham Ketika Mengungkapkan Suatu Makna Dia Paham Lafat-lafat Yang Bisa Merusak Merusak Hadith Tersebut Ini Harus Ini Hakikatnya Syarat Yang Satu Bukan Pengulangan Bahkan Maksud Beliau Adalah Apa Dia Betul-betul Paham Terhadap Apa Yang Dia Sampaikan Secara Makna Dan Naam Yang Dia Maksud Dengan Pengetahuan Dia Terhadap Hal-hal Yang Naam Bisa Bisa Naam Mengubah Makna Dari Lafat-lafat Sehingga Dia Mencari Lafat Yang Sepadan Seandainya Tidak Bisa Mengungkapkan Secara Nasnya Maksudnya Dia Mengetahui Lafat-lafat Yang Bisa Digunakan Untuk Menyampaikan Makna Yang Dia Pahami Tadi Tidak Menggunakan Lafat Yang Semaunya Sendiri Sehingga Menjadikan Hadith Tersebut Merusak Lafat Karena Terkadang Seorang Faham Maknanya Tapi Ketika Mengungkapkan Tidak Bisa Ini Maksud Syafi'i Tapi Dia Paham Dan Mampu Mengungkapkan Dalam Syarah Risalah Mengatakan Makna Maksudnya Dia Berakal Haja Punya Akal Haja Dan Ini Syarat Secara Ijma Cuman Pemaknaan Kalam Syafi'i Yang Seperti Itu Apa Fihi Nazar Butuh Dicek Lagi Dan Merupakan Pendapat Yang Daif Jadi Ini Semua Khanifillah Disebutkan Syafi'i Bagi Orang Yang Tidak Menghafal Lafad Hadith Dengan Dalil Perkataan Beliau Setelahnya Tadi yang Pertama Yaitu Apa Yang Menunaikan Hadith Dengan Maknanya Tapi Tidak Dengan Lafad Atau Yang Kedua Termasuk Orang-orang Yang Menyampaikan Hadith Dengan Hurufnya Sebagaimana Dia Dengar Sehingga Yang Kedua Ini Dijadikan Sebagai Apa Sebagai Naam Poin Kedua Ya Kusim Lilladi Qoblah Sebagai Apa Sama-sama Pembagian Naam Dengan Apa Yang Disebutkan Setelah Sebelumnya Tadi Nah Fokus Sama Ruah Ilah Kismain Sehingga Syafi'i Membagi Para Puroi Menjadi Dua Perhatikan Ini Kesimpulannya Orang Yang Menyampaikan Hadith Dengan Maknanya Syaratnya Apa Dia Dipersyaratkan Untuk Paham Yang Mau Disampaikan Hadith Maknanya Paham Yang Kedua Dia Mengetahui Lafad Lafad Yang Mau Digunakan Untuk Menyampaikan Jangan Sampai Dia Menyampaikan Dengan Lafad Lafad Yang Membuat Maknanya Rusak Paham Ini Syaratnya Orang Yang Menyampaikan Hadith Dengan Makna Disisi Syafi'i Kemudian Yang Kedua Jenisnya Yaitu Orang Yang Menyampaikan Hadith Secara Lafad Maka Kalau Yang Seperti Ini Maka Dipersyaratkan Padanya Hafal Untuk Lafad Hadith Wa'id Kanuh Dan Juga Mut'kin Paham Atau Tidak Paham Dipersyaratkan Tidak Disini Kalau Sudah Menyampaikan Secara Lafad Yang Penting Sampaikan Secara Lafad Walaupun Dia Tidak Mampu Mengambil Istimbat Walaupun Dia Tidak Paham Kalau Memang Dia Menunaikan Secara Lafad Paham Bedanya Naam Apa Yang Beliau Berikan Alasan Berubah Persyaratan Untuk Mengetahui Makna Dan Lafad Yang Naam Akan Menunaikan Dengannya Hadis Tersebut Itu adalah Berkara Yang hak Dan jelas Itu Dipersyaratkan Pada Apa Yang Dipersyaratkan Harus Naam Mengetahui Makna Dan Lafad Yang digunakan Untuk Mengungkapkan Makna Tersebut Ini Tentunya Syarat Yang sangat Jelas Pada Perawi Yang Sifatnya Apa Harin Yang Sifatnya Bagaimana Sekarang Persyaratan Nah Dipersyaratkan Syafi'i Untuk Mengetahui Makna Dan Mengetahui Lafad Yang Mau digunakan Untuk Menyampaikan Makna Hadis Tersebut Ini Merupakan Syarat Untuk Perawi Yang Bagaimana Nah Nah Yang Menyampaikan Hadis Secara Makna Ada pun Yang Menyampaikan Hadis Secara Lafad Dipersyaratkan Tidak Dipersyaratkan Tapi Yang penting Dia Mutkin Lafad Paham Walaupun Dia Tidak Paham Makna Tapi Dia Mutkin 100% Sama Dengan Yang Dia Dengar Maka Ini Diterima Hadis Karena Dia Meriwatkan Cara Lafad Cajang Apal Kemudian Sampaikan Ini Bedanya Jadi Kesimpulan Terakhir Bagus Yang Diambil Dari Syafi'i Rahimahullah Berarti Apa yang Disebutkan Dalam Kitab Yaitu Jelas Dia Harus Hafal Kalau Menyampaikan Hadis Naam Dari Hafalannya Dan Fahiman In Hadis Alal Makna Dan Dia Paham Kalau Menyampaikan Hadis Secara Makna Tapi Tidak Sekedar Paham Tapi Dia Juga Harus Tahu Bagaimana Mengungkapkan Dengan Lafad Lafad Yang Benar Paham Nantai Bihana 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 Juga Terima kasih.